Intro Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Inramayu menyebut terdapat empat situs milik SKPD yang mengalami peretasan oleh orang tak dikenal yaitu situs milik Dinas Sosial, Disduk Capil, Dinas Kesehatan, dan Diskom Info. Diskom Info menjelaskan peretasan ini terjadi hanya menutup pada tampilan website sehingga saat dipilih tidak muncul informasi dari Dinas melainkan tampilan gambar dan tulisan hacked by Astar Gans serta terdapat pesan singkat. Dari kejadian tersebut, Kominfo Inramayu segera melakukan recovery sehingga tidak butuh waktu lama untuk mengembalikan tampilan website. Saja ya, itu kan pernah kejadian tapi bisa langsung kita recovery dari pihak Diskom Info Kabupaten Inramayu dan nantinya pelayanan dapat berlangsung dengan lancar lagi gitu ya. Selama tahun ini Pak, sudah sering nggak? Ya, ada dua atau tiga kali lah gitu kan ya, pernah kejadian. Alamatnya sama nggak bagi Rokokok? Beda-beda sih ya, beda-beda itu kan dari yang meretas atau menghack dari website perbentang Kabupaten Inramayu gitu ya. Sementara fenomena peretasan ini sudah sering terjadi. Di tahun ini beberapa kali situs resmi telah diretas. Kominfo menduga pelaku hanya mencoba untuk kebolehan telah mampu meretas situs. Sudah di Rasmadi, RCTV, Inramayu. Terima kasih. Terima kasih.